Mohon izin Bapak Kepala Balai KSDA Sumatera Barat. Resort Konservasi Solok melaporkan sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 16.30 di Jorong Tampunik Nagari Aripan Kecamatan Koto Singkarak Kabupaten Solok, berkat kerjasama yang baik BKSDA Sumbar dengan Yayasan Flight serta Polresta Solok, telah berhasil mengungkap perdagangan burung dengan TSK Inisial AN, 33 tahun yang sudah dilakukan penahanan terhadap TSK tersebut. Selama ini diakui bahwa banyak warga khususnya yang berdomisili di sekitar hutan melakukan kegiatan penangkapan atau menjerat burung yang yang diperdagangkan namun lolos dari pengawasan petugas. Hal tersebut karena aktivitas mereka selama ini dilakukan pada sore hari hingga pagi hari K. Resort Konservasi Solok yang wilayah kerjanya terdiri dari tiga kabupaten kota yakni Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan, yang diakui memang kaya akan bermacam-macam jenis burung yang selama ini kuat dugaan peredarannya sering keluar provinsi dan di luar provinsi si pedagang tersebut sering tertangkap dan terungkap sewaktu dilakukan penegakan hukum atau penyidikan. Memang satwa-satwa burung tersebut berasal dari wilayah Resort Konservasi Solok, walau pihak BKSDA Resort Konservasi Solok telah intensif melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, namun kegiatan tersebut masih berlangsung, alhamdulillah berkat kerjasama yang yang baik dilakukan BKSDA sumbar dengan yayasan Flight dan kolresta Solok kali ini membuahkan hasil. Yaitu dengan tertangkapnya dan terungkapnya perdagangan satwa liar burung berbagai jenis baik yang dilindungi undang-undang maupun yang tidak dilindungi undang-undang, dengan rincian sebagai berikut yang dilindungi undang-undang sebanyak 39 ekor terdiri dari cucak rantai 8 ekor, kinoi 24 ekor, cucak hijau 7 ekor, kemudian yang tidak dilindungi undang-undang yaitu 18 jenis diantaranya adalah kutilang, korek kapas, abu-abu, bubut, saweran anting, serigunting, berebah poksai, latik batu dan lain-lain dengan total jenisnya 21 jenis, 18 jenis yang tidak dilindungi atau tidak termasuk dalam peraturan Menteri 106 dan 3 jenis masuk yang dilindungi dalam peraturan tersebut. Namun menurut peraturan yang berlaku setiap pengangkutan atau perdagangan satwa liar walaupun tidak dilindungi oleh peraturan dan perundang-undangan tetap harus dilindungi dengan dokumen SATS, angkutan tumbuhan atau satwa. Karena kasus tersebut menyangkut dengan satwa liar yang perlu penanganan cepat dan tepat, maka BKSDA Sumbar Seksi Wilayah 3, khususnya Resort Konservasi Solok yang telah mendapat dukungan langsung melakukan identifikasi terhadap satwa-satwa liar yang telah diamankan di Polresta Solok tersebut dan membantu rangkaian penyidikan termasuk mengkoordinasikan penyelamatan burung tersebut agar segeranya dilepasliarkan sehingga berita acara pelepasliaran yang akan menjadi bukti dalam penegakan kasus ini sesuai dengan Permen Lek Nomor 26 Tahun 2017 dan Sike Jagung Tanggal 1 Maret Tahun 2017 mengenai tata cara penanganan kasus satwa liar. Kemudian BKSDA Sumbar Resort Konservasi Solok juga mengkoordinasikan lokasi tempat pelepasliarannya yang tepat dan cepat di mana Resort Terkonservasi Solok telah membentuk kelompok-kelompok konservasi yang anggotanya sangat komit dalam hal pengamanan khususnya wilayah kawasan hutan SM Barisan maka pelepasliaran dilakukan di Nagari Gantung Ciri yang sangat disetujui oleh Bapak Henry Yuda selaku wali Nagari-Nagari Gantung Ciri serta persetujuan dan apresiasi dari Ketua BAMUS Ibu Paulusia Amir lebih-lebih oleh warga Nagari Gantung Ciri. Pagi ini Rabu 24 November 2021, hasil pemantauan dari pelepasliaran satwa burung yang dilakukan kemarin sore menunjukkan hasil yang sangat bagus sekali dengan suara kicauan-kicauan burung di lokasi pelepasliaran tersebut sekali lagi atas nama pemerintah Nagari Gantung Ciri mengucapkan apresiasi kepada BKSDA Sumbar yang telah melakukan lepasliar satwa liar burung sebanyak 388 ekor di Nagari Gantung Ciri.